Halo semuanya, kembali lagi di channel gue dan hari ini gue ada di Suns SMP lagi ya dan disini gue hari ini mau cari bahan untuk buat rumah gue sendiri karena, karena banyak dari kalian yang komplain ya bilang, bang bikin rumah sendiri bang kasian masa buatin rumah orang mulu dan ya hari ini gue mau buat rumah gue sendiri dan ya seperti kalian lihat, gue disini lagi sendirian, gak ada gemah, gak ada elastial dan ya gue mau ini ya, cari bahan-bahan dulu baru kita buat rumahnya tapi sebelum kita mulai dengan video, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini ya dan ya kita mulai langsung aja nih ya, kita mulai langsung nih by the way kita sebelum mulai cari bahan ya, sebelum cari bahan ini guys, pertama gue mau tunjukin armor gue guys, boom nih ya, flimflam gue gak tau flimflam itu apa guys, kalau kalian tau tolong chat di bawah apa, komen di bawah terus ada repellent 4, repellent 4 ini keren banget guys jadi kalau misalkan ada mob yang noncok gue, dia langsung ke teleport jauh guys jadi untuk ngerade dungeon ini OP banget, bener-bener OP oke, terus Unbreaking, Soulbound gitu, protection 4, Depthrider, terus ini juga sama nih ada repellent 4 juga nih di lagging gue, protection 4, sama ini lah ya, bla bla bla, ini pokoknya armor gue guys dan guys, ini kemarin ya, kemarin kita kan udah nge-hype tuh episode 1 tuh, udah ada 2 pet yang keren nah, kemarin gue kayak 10 jam main 10 jam gue, bener-bener literally 10 jam dari pagi sampe malem itu gue ngecari pet terus, dan ini dia hasilnya guys, boom, wow, wow dan ini yang pet yang gue pake ya, cita, spider, ayam, nama ini kalian nanti liat efek-efeknya, keren banget guys tapi sebelum kita liat efek-efeknya nih, kita liat dulu ini ya, nih kita ada horcelot, wolf, semua ini terus pertanyaannya kenapa gue nyari pet banyak-banyak karena nanti guys, ke depan gue kemungkinan mau buat ini ya, kayak loteri gitu jadi, main hoki-hokian gitu ya, jadi mereka nanti, gue taruh dispenser ntar isinya mop random gitu habis itu nanti, mereka kayak, sebenernya bukan ini sih, bukan loteri iya kayak loteri, cuman giveaway gitu ya, cuman ngacak gitu jadi gak, gak tentu, gak tentu bisa dapetin ya, yang bagus-bagus gitu lah pokoknya intinya begitu lah dan disini nih ya, kalau kalian liat nih efeknya nih apa chicken itu kasih kita speed boost, speed 4 nih itu spider, yang kemarin di episode 1 gue itu kalian liat, itu dia kasih jump boost sama kita bisa manjat-manjat nah, sekarang ini yang gue cari-cari kemarin nih, sampe berapa jam dan akhirnya gue ketemu yaitu cita, cita itu keren banget guys ini dia udah kasih haze 4 jadi kita manjoknya atau galinya bisa cepet banget sama dia kasih super speed boost ntar gue tunjukin terakhir-terakhir guys nah, disini itu ada ship pad juga ship pad itu apa? ship pad itu jadi kayak slow fall maksudnya slow fall itu bukan, maksudnya jatuhnya pelan kayak ayam gitu ya maksudnya, jadi kita gak ada fall damage lagi guys jadi ini cocok banget untuk traveling liat ya, kita loncat dari sini gak ada damage maksudnya tinggi apapun, gak ada damage guys tuh, wow nah, yang terakhir cita nih guys, cita kalian liat ini kan udah cepet nih, ini aja udah cepet ya terus tambahin lagi pake cita liat ya waduh weng weng, liat nih guys kalo ke air lebih kenceng lagi nih waaah eh, ngelag guys weng 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 mantap dan ya ini dia akan cita ya jadi dia kayak nahan berapa second paling 30 detik atau berapa gak tau gak dikasih tau tapi soalnya dia temporary terus dia setiap kali gue pake right click dia nanti ini dia makan satu raw beef ya jadi jadi gue harus ternak ayam eh, ternak ayam ternak ini pokoknya sapi lah apalah gitu pokoknya intinya daging mentah ya dan ya hari ini gue mau buat rumah gue dulu untuk lock gak ada cuman gue butuh spruce guys gue butuh spruce gak tau nih ya kalo misalnya spruce ada disini oh ada spruce sedikit guys tapi gue gak pake locknya sih gue pake apa woodnya ini nah ada spruce lagi ada guys ada spruce ya oke jadi ini udah pas banget semuanya ada eh, semua bahan gak ada berarti ya terus ada great wood ya namanya ya kemarin kemana ya nah ini great wood lock nah ini ini bagus banget untuk atap kemarin gue liat di deket rumahnya si siapa emon ada yang pake great wood dan hasilnya emang bagus ternyata jadi gue buat rumahnya dimana nih guys gue bingung nih kalau dari sini sempit banget ya mungkin daerah sini kali mungkin daerah sini ya ya daerah sini aja oke jadi ini rumah ini rumah kecil aja kita gak gede-gede karena nah badai badai ini kita taruh dulu dah gak terlalu penting eh oke ada yang ketemu dungeon sedangkan kita udah ketemu dungeon sampe 5 sampe 6 biji guys mana ayo nih lock oke ayo sabar kita ambil lebihan oke kita buat rumahnya disini kita buat rumahnya hampir ya segede-gede itu juga gak terlalu gede-gede amat oke jadi pertama kita buatnya 4 blok begini kali ya ini mungkin chickennya juga buat taruh karena susah terus ini gue gede dikit guys nah oke ini base rumahnya kita simple aja kayak gak gede-gede amat karena jujur aja gue barang gak gitu barang gue justru banyak ya lebih banyak dari gemak tapi maksudnya ini gue maksudnya pemakaiannya jarang dipakai rumah soalnya gue sering traveling guys kalian tau ya di episode pertama tuh gua dibilang pulang karena gue emang udah keliling ya kalo kalian liat nih map nih ini hampir gua kelilingin semua terus kita turun kesini turun kesini turun kesini sampe kesini-sini nih guys tuh gak tau nih sampe sini-sini nih ke ini spawn ya kalau di spawn terus kita sampe sini turun lagi mana tuh ini liat deh kemarin gua ketemu village 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 bah gila emang ya guys terus ya gua sampe bawah-bawah sini turun lagi sini terus kita nyamping ini nyamping juga gua udah luas banget tuh guys liat guys gua ada keliling berapa ribu blok nih gila kan ini juga kemarin ada temple juga disitu oke hari ini gua rencana habis buat rumah kalo bisa kita habis buat rumah gua mau keliling-keliling lagi kita mau cari pet dan gua mau tunjukin kalian tuh gimana cara gua bisa dapet pet segitu banyak ya ntar gua kasih tau guys gampang banget pokoknya kita fungsinya cuma satu cuma spider pet hubungannya apa ntar kalian liat sendiri oke guys ini atapnya udah jadi liat ya wow dan ya rumah gua ntar beda kayaknya emang kayak gemapunya ini ini beda gua punya lebih rada kecil dikit karena nanti gua nanti paling storage-nya gua taruh bawah tanah aja terus kita luarnya kita bisa kita gua mau coba ini guys pake wood casing untuk lantainya gua gak tau ini senara gunanya untuk apa wood casing ini kita coba ya oke lah lumayan not bad kita pake ini kita pake ini kita tutup aja semuanya apa 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 oke jadi juga jadi gini kita bolongin untuk ini pintunya terus nanti kita kaya ke undergroundnya mungkin pake ini kali ke bawah sini atau kan ntar kita bisa pake ini atau gak ada gini aja gapapa ntar kita ini undergroundnya di bawah sini jadi begini ini kayu dan mana coba oke ee ini kayu apa ya sampe bawah-bawah sini oke jadi pertama kita bolongin dulu ini semua dan ini dia base gua nanti tapi ini kita hancur dulu ini gua gak tau ini kayu dari mana nhancurin juga nhancurin juga oke pokoknya ntar di bawah situ semua barang-barang gua oke terus disini kita bisa buka begini ini untuk jendelanya oke tapi ini gua udah panjangin dan gua liat-liat ini cocok dia sama dipasang di ini ya oke jadi satu pasang sama darkwood nanti untuk bordernya ini kita taruh ini dulu guys oke kita buat ini dulu kita maksudnya ambil darkwood 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 harusnya sih kita banyak disini di-di-di-di-di-di darkwood dimana engkau eh ngelak-ngelakan servernya guys parah ini ada darkwood satu biji doang kita setelah ambil aja oh sama slepe kita ambil juga taruh disini eh darkwood nah mantap oke jadi disini kita bisa buat ini kita bisa buat seternya tangkanya ini bone melonnya gua buang aja gak guna oke jadi disini kita bisa pakai taruh darkwood kita putus slepe juga ya kita gak putus slepe guys ternyata gua punya ide kita giniin aja nah males gua salah buat dapetnya buat apa darkwood lagi slepnya laman jadi kita buatnya begitu aja terus untuk itu kita bisa isi begini bagian sini ini 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 ya ya gitu giniin aja dah nah ini kan lumayan cakep lah ya ntar disini gua bikin lebih gede lagi punya cipninya eh salah oke kita isi begini begini terus kita isi begini begini dan begini dan begitu semuanya begini ini ini enak banget guys sumpah pakai spider pad kita bisa tinggal begitu-begitu doang semua jadi lebih cepat tapi kadang juga nyebelin juga guys jujur ya kalau kayak butuhnya loncat pendek jadi ketinggian gitu oke oke ini atapnya udah selesai tinggal kita nanti bagusin cininya apa namanya cimlinya dengan cara kita buat ini stairs pertama kita buat stairs dulu terus kita butuh lebih banyak cobblestone lagi guys cobblestone cobblestone dimana kamu ini oke disini kita taruh begini pertama pada tinggian disini terus ini lebih tinggi nah harusnya begitu mungkin bawahnya juga kita bisa kayak dekonasi sedikit dibikin begini kita butuh butuh stair lagi guys oke oh iya begini nanti ini jendelanya kita pake fence aja kan saya tau ya pake fence juga bisa caranya buatnya gimana ya fence gue lupa begini seingat gue taruh stick stick terus stick begini ini begini nah benar ternyata guys kita buatnya begini kita taruh aja begini terus kita taruh pintu ini bisa pake buat pintu gak ya oh gak bisa guys sedih sekali kita pake pintu ini tapi ini kok aneh ya rasanya tau ah bolu amat oke guys jadi ini rumahku ada jadi dulu pokoknya sementara begini dulu aja gak apa parah ada gembel ntar kita bisa modifikasi lagi guys oke guys kembali kembali lagi dengan saya tadi saya dari toilet guys oke jadi ah 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 oh ya kita mau traveling ya tadi ya mau traveling dulu kita mau putar putar kita disini putar putar kita kemana dulu ya pertama kita ke komoka mana ya tadi ya lupa gue ini kali ini gue gak tau nih dimana gue lupa sebelum kita liat mapnya mapnya kita di kita ada di kita ada di 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 dimana nih guys map gue kegedaan help me oke guys ini gue sekarang lagi ada di base 2 gue oh ya gue mau tunjukin ke kalian tempat kedua yang keren banget guys ini guys ada cool stuff ini kalian liat ya dengar liat berang sini kalian liat ini wow gini ini ini tempat keren banget guys ini kalau misalkan dibuat base itu keren banget jadi kemungkinan nanti gue kasih tau gemak kita mungkin bisa pindah ke sini mungkin mungkin emasih kemungkinan soalnya ini tempatnya keren banget guys kalau kalian liat ya kalau kalian ke bawah sini tuh keren banget guys ini mungkin nanti bisa gue rapihin sedikit tempatnya terus kita bisa buat jadi base kita lu liat dah lu liat ini tempat keren banget ini kayak ada gua gitu ini tempat jadi nanti gua bisa taro platform terus rumah kita disini pokoknya keren banget lah kita bisa buat begitu kalian komentar aja nih mending pindah atau enggak kalau misalkan kalian bilang pindah mungkin gua bisa ngomong kegemaan mungkin kita bisa pindah ke sini oke tempatnya tempatnya keren keren oke btw apa ya tadi ya oh ya btw guys ini gua kasih tunjuk ke kalian cara ketemu apa namanya pet cukup dengan spider doang kalau bisa sama yang lain sih biar lebih cepet ini cuman ini kan begini lebih cepet jalannya ini enggak terlalu ngaruh ini paling ngempet oh syib kita ke rumah dulu kita tidur dulu guys tidur 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 nah oke kita balik lagi ke daerah sini ini kita di daerah sini kan nah kita mau ke tempat kesini-sini mungkin ya berarti kita arahnya kesana oke kita jalan kesana guys yang kalian lihat tuh ada gua segede ini guys kita jalan kesana dulu guys oke ini ada change kita buka dulu guys apakah kita oke atau tidak kita tidak tahu oh dapat pandora box eh dapat change apa namanya pandora box apa nih namanya ikos blablabla pokoknya tuh kayak itulah kayak kita nanti taruh ntar dia kayak muter-muter kayak lampu disco gitu oke jadi kita mau cari tempat tempat forest biasa aja ayo kita ngebut dulu guys halo halo ngeen 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 kita jalan aja terus nah kita mau cari biome yang begini ini paling banyak ada petnya guys dari sini di pohon yang bentuknya begini jadi tinggal begini aja nih tinggal loncat loncat kita tinggal loncat-loncat kayak begini ntar-bentar lagi juga langsung ketemu guys ini kayak paling nih langsung ketemu wah dapet cita lagi guys mantep ini baru gue ngomongin guys langsung dapet lagi tuh gampang banget kan kayaknya ini ngelencet-lencet begini aja terus langsung dapet pet dapet pet gitu aja terus sampai kayak orang gila oke guys disini gue puter-puter aja muter-puter dulu kita cari satu lagi terus kita udahan guys karena ini record gue ada 30 menitan jadi kepanjangan eh ketemuan lagi nih ini brewing stand baru tuh belum pernah lihat gue mungkin kita cari satu lagi kali ya jadi tadi cepet baru baru ngomong itu udah langsung ketemu oke kita loncat-loncat lagi aja hop hop nih baru diliat nih guys habilitinya enak banget kan bisa loncat gak kena damage ladinya kenceng loncat tinggi lengkap dah guys oke guys ini gue udah lumayan lama nih muter-muternya hahaha dimana nih kadang emang kayak gini guys kita rada susah nyarinya gitu ngekein kebanyakan pohon kadang jadi pusing latinnya kadang keliru guys lock sama chest itu warnanya biar sama soalnya kalau liat sekilas ya 6 and a half hours later gak ada juga ah ini dia ada nih guys ketemu yah dapetnya harus saya lihat doang cacat yang penting kita ada diamond disini mau kita ambil-ambilin aja mungkin melonnya kita ambil juga dah kita cukup disitu aja ini itu lumayan lama 5 atau 10 menit gue nyari 1 chest doang tapi dalam dalam berapa menitnya kita udah ketemu 3 pet langsungnya cepet gitu langsung emang kalau pake sepeder emang rado OP guys oke jadi itu aja untuk video untuk hari ini semoga kalian enjoy dengan videonya dan ya semoga kalian suka dengan rumahnya rumah burik rumah burik dan ya see you next time and bye-bye bye